Bismillahirrahmanirrahim Kita misal memberikan pandangan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani Beliau menulis kitab Silsilah Al-Ahadith Al-Da'ifah Wal-Mu'du'ah wa'atharuhah sayyid fil-umma Rangkaian hadith-hadith da'if Dan palsu dan dampak buruknya Terhadap perkembangan masyarakat Di jilid yang keempat Di halaman 70 Dan lembar hadith 1569 Beliau memberikan pandangan Bahwa para ulama hadith Semacam Ibn Addi Dalam kitabnya di halaman 172 Juga Al-Khatib Al-Baghdadi Dalam kitabnya Al-Mu'addih Beliau menyebutkan bahwa Hadith ini sangat bermasalah Bahkan dihukumi sebagai Matruq Al-Hadith Mengapa status demikian? Karena diantara perhiwayatnya Ada yang dipersoalkan Yaitu Muhammad Maslamah bin Salat Juga kemudian Salam bin Sawar Yang keduanya dinilai sebagai Munkarul Hadith Bahkan khusus untuk Maslamah bin Salat Dinilai sebagai Lay Sabil Ma'ruf Atau orang yang tidak dikenali Jadi yang pertama Status hadithnya sangat bermasalah Dan yang kedua Hadith ini bertentangan dengan Hadith-hadith sahih Dimana Rasulullah SAW Dalam riwayat Al-Bukhari Nomor hadith 37 Mengisyaratkan bahwa Siang dan malam Ramadhan Itu penuh dengan Ampunan Allah SWT Beliau menyampaikan Man sama Ramadhan Imanan wahtisaban Gufira lahum Ma taqadda ma min zambi Siapa yang menunaikan puasa Di hari Ramadhan Dengan penuh keimanan Dan keikhlasan kerana Allah Akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu Seperti beliau juga menambahkan Siapa yang menunaikan ibadah Salat di malam Ramadhan Penuh dengan keimanan Penuh dengan ketulusan Maka akan diampuni Dosa-dosa yang telah berlalu Perhatikan Siang berpuasa diampuni dosa Malam menunaikan salat Diampuni dosa Jadi siang dan malam Ramadhan Penuh dengan ampunan Allah SWT Dengan demikian Status hadith yang dimaksudkan Adalah hadith yang lemah Hadith yang mungkar Dan diingkari oleh para ulema Demikian Wallahu ta'ala adam Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton ingin Terima kasih telah menonton